Halo guys, balik lagi sama gue Purifiboy di video kali ini dan di video kali ini gue bakal tunjukin ke kalian 3 cara, 3 tips supaya apapun yang kalian jual di Grotopia ini bisa laku nah ini sebenernya hal-hal yang awam tapi kebanyakan orang gak tau sayang banget sebenernya ini tuh bisa memudahkan pekerjaan kalian kalo misalnya kalian mau jual-jual barang yang emang pada dasarnya demandnya sulit gak banyak orang yang mau nah, kalo kalian tau Grotopia ini tidak terpisahkan dengan supply dan demand penjualan dan pembelian ya seperti yang kita tau selama ini ya tapi beberapa orang cuma tau kalo misalnya jual barang itu di Work By Plus dan sama nge-spam, itu sih yang paling sering tapi sebenernya ada satu hal yang kalian ini wajib sebagai meser belakangan ini kan aku sering nge-mesh loh misalnya kayak kemarin aku nge-mesh 2K Safe Military Radio nah, orang mana yang mau beli seat 2K gitu loh maksudnya emang ada orangnya cuman susah buat carinya gitu loh nah, makanya disini aku mau berbagi tips ke kalian supaya kalian jual barang apapun gak perlu seat RSP, SSP, barang apapun bisa kejual dengan laku yang cepat nah, disini aku bakal kasih kalian tips 3 ya yang pertama ya kita bakal langsung aja mulai nah, di tips yang pertama aku mau kalian itu sebelum kalian menge-mesh ya disini kita bakal ke World Profit-an dulu BTW ini world yang sering aku kunjungin kalau misalnya mau nge-mesh lengkap banget dan kalian bisa cari semuanya secara rinci disini nah, disini kan kalian udah liat nih misalnya kalian nge-mesh kita umpamakan saja gue lagi mau nge-mesh karena orang-orang yang nge-mesh yang biasanya itu jual barang itu dalam bentuk besar gitu loh 2K, 10K, berapa 10K gitu misalnya gue mau nge-mesh military radio eh, enggak deh kita cari yang yang gampang deh kita cari yang gampang dulu misalnya nih Sapi Kau aku enggak enggak rekomendasiin kalian nge-mesh ini karena harganya lagi terparah misalnya kita misalnya ya kita lagi nge-mesh Kau misalnya kita nge-mesh 2K seatnya gitu loh sebelum kita mau nuntuin oh, gue mau nge-mesh kita harus mikir dulu cara jualnya gimana itu yang sering aku kunjungin makanya kalau misalnya aku nge-mesh itu selalu yang ada world buy plusnya orangnya ada rame dan gampang jualnya misalnya kita ke Baikau ini emang worldnya itu muted ya tapi ada beberapa cara nah itu ntar di di tips yang kedua ini tips pertama kalian harus pastikan worldnya itu emang bener-bener ada gitu loh dan ada orang yang beli gitu loh ya, kayak disini kalau enggak salah ada honornya nih ada honor berarti orang yang datang ke sini itu rame gitu kalau misalnya kemute gimana bang? nah, disini udah ada hal yang bisa bikin kalian kalau misalnya kemute itu masih bisa jual jadi pertama kalau kalian beli kalian nge-punch barang yang kalian mau beli ntar, ini aku pakai efek efek si trumpet nah, nih kalian pencet punch kalian nge-punch barang yang kalian mau beli misalnya kayak gini nih nih kalian mau beli cow misalnya cow block nih kalian pencet aja gini ntar ada orang yang bakal nge-thread kalian kalau misalnya kalian jual gimana bang? caranya gini nih liat nih bentar ya bentar lagi si Kev Sarah bakal nge-thread kita oh dia enggak peka yaudah nah, next kalau misalnya kita mau jual gimana bang? tapi aku enggak ada billboard bang gimana ini? udah di-mute? ya, ada waktunya juga gimana ini bang? nah, sebenarnya kalian kalau misalnya emang kalian enggak punya akun kedua kalian bisa dengan cara kalian ambil kayak background kalian begini ini tandanya jual ini tandanya beli gitu, simple nge-punch, beli kalau taro-taro begini artinya ngejual nah, kalau misalnya kalian punya billboard kayak si Kev Sarah ini kalian enggak perlu capek-capek nge-put itu dan ini kenapa si Kev Sarah kalau kalian lihat ya dia dempet-dempetin aku supaya kalau misalnya ini ada tulisan nih coba kita lihat ya player Kev Sarah selling cow nah, ini tulisan billboard tapi kalau misalnya kalian enggak top up ya kalian enggak bisa ya kalian enggak bisa gitu kalian harus top up dulu baru kalian bisa dapat billboard kalau misalnya kalian player galatisnya kayak gue mah enggak studi ya nah kalau misalnya kalian udah tahu kalian mau nge-match apa world-nya emang ada honor-nya orang yang mau beli supply demand lancar tapi ke-mute gimana bang? nah ini ada di tips yang kedua otw sebentar siap-siap aku yakin kalian kebanyakan udah enggak asing lagi nih sama akun kedua nih aku selalu siapin akun kedua disini akun kedua aku namanya sell at kgnfk bang gimana ini maksudnya kok namanya ini ganti gimana? nah ini aku sebenarnya mau kasih kalian ke tips ya ini udah ke tips yang kedua misalnya kita ke old tadi misalnya tadi itu apa ya buy call kita otw buy call kalau misalnya kita punya akun kedua ini kita lebih gampang misalnya kayak gini kalian tau gak tiap kali kita masuk itu tuh ada notif di bagian sistem karena ini aku yang masuk ini gak muncul di aku tapi munculnya di orang lain nih tulisannya mungkin kayak gini nih yang di bagian sini bagian world buy call ini kalau misalnya orang lain ya misalnya buyer gitu di bawahnya itu ada tulisan sell at kgnfk has entered bla 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 berapa orang people here gitu misalnya disini there are four people here ini bisa kasih tanda ke mereka gitu loh bahwa sell at kgnfk nah mereka bakal kesitu makanya kalian tuh sering liat akun sell go sell go gini kalian menurut aku ya kalian itu link ini world ini ke world maksudnya gini loh ini kan bagian nama ngename gitu namenya aku kgnfk nah ini world yang aku gak bakal jual karena aku bakal pake terus dan ini buat jual-jual barang disini kalian bisa liat banyak banget nama nama apa nama sell go sell go nya soalnya ini di mute ini cara kedua kalau misalnya kalian cuma mau taruh akun disini nih kalian tidur kalian gak perlu pukul-pukul gak perlu kayak gini kayak gini kalian gak perlu pukul-pukul kalian tidur kalau misalnya buat jual kalau buat beli kalian gak bisa ya sebenarnya kalian kunjungi aja world world misalnya sell at kgnfk kalian kunjungi kgnfk dan kalian bakal dapet barangnya gitu ini buat memudahkan buat kalian yang ngejual pada saat mereka pake royal lock terus mereka nge-mute gitu kalau misalnya buat ada timer gitu nah itu mungkin agak ke counter gitu susah aku aku susah buat menemuin cara buat nge-counter waktu itu emang bener-bener susah sih bener-bener di update-an sekarang sell go-sell go itu makin diperselit tapi setidaknya ini udah membantu banget aku ngejual ini di di apa ya waktu itu kan harus jual miliar tari radio pake ini sold sebagian besar kayak 2 per 4 setengahnya lah setengahnya aku jual karena ada nama kayak gini makanya kalau aku semam pasti selalu pake namanya ini kenapa aku gak pake akun asli sekalian itu rawan band karena itu rawan band sama supaya orang tuh lebih jelas sell at kgnfk gitu kalau misalnya kita kan tau ya text itu ketimpa sering ketimpa makanya ada nama ini nama ini gak bakal ilang dan dia gak bakal ketimpa mirip kayak gini loh guys misalnya kita liat ya di sistem sell in nah ini sell in sama beberapa tempat ini mereka tuh emang manfaatin barang nama ini supaya mereka tuh bisa nah jadi itu aja buat yang kedua nah disini aku udah mau kasihin terakhir ini bener-bener berguna kalian gak perlu bikin akun kalau misalnya kalian tau ya bikin nama-nama kayak gini harus punya birth certificate yang harganya itu 17 WL 15 WL ada cara gratis namanya adalah Discord oh iya bang gampang lah server Discord aku tau lah bang namain di misalnya ML gitu voice chat atau ada Discord youtuber tapi ini beda guys ini Discord ada 100 ribu orang lebih dimana mereka semua jual barang beli barang supply demandnya mantep disitu disini aku bakal ganti dulu seperti barang nah nih kalian keliatan gak ini aku fullscreen aja ya supaya keliatan Discord nah disini ada satu server Discord yang memang punya youtuber bybet nah ijemo ya kalau kalian tau kalian udah pasti lah sering lah kunjungin Discord dia ya nanti aku fullscreenin dulu nah jadi kalian itu tinggal ngetik di discord .com di google terus kan bakal kalau misalnya PC ya PC itu bakal dikasih kayak gini kalian pilih kalian mau download atau kalian mau open di browser aku biasa open di browser tolannya biar gak nambah-nambahin size lah di penyimpanan nah disini aku udah bikin akun akun aku finally I changed my name disini aku sempat bikin Discord server ini buat sendiri ya sebenarnya ya buat temen sendiri dan disini aku udah join beberapa jenis di server ada youtuber nih dari Rootsworth sama ini aku gak tau ya ini aku random pencet ya jadi disini aku dapet di Grotopia buat di akun Discord resminya Grotopia sih lumayan rame ya aku sering spam disini ya bagian market nih kita bisa advertise blog plots consumable packwest world service ini tidak terlalu lengkap ini masih umum lah maksudnya kayak consumable consumable banyak banget ada berry ada blueberry ada milk ya banyak banget nah disini makanya aku pilih The Lost Nemo ini punya-nya ihemo ya Discord ihemo kalau kalian gak tau ini tuh lengkap ini tuh lengkap ya guys ya ini aku udah bagian ke RSV ya udah daily COTD fish ya COTD itu catch of the day nah disini ada mood ini gak perlu fitur channel gak perlu provocation gak perlu debate gak perlu discord nah ini mulai dari advertising section sampai ke bawah disini tuh banyak banget tempat kalian jual misalnya gini nih disini tuh ada St. Patrick anniversary lunar year valentine easter bla 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 banyak banget sampai ke bawah tuh total member 176k kalau kalian masih ragu sama di Discord ihemo oke lah orang juga bisa ragu nih aku bakal nih aku bakal cari satu world world SSP menurut aku terkenal misalnya apa ya sebentar ya guys ya coba aku PSSP dulu aku coba ambil satu world SSP random punya orang coba aku bakal advertise aku bakal promosiin sekali ngetik disitu cooldownnya 6 jam jadi kalian harus mikir bener-bener misalnya disini ini ini deh foren senter ya belum muncul screennya soalnya aku masih ready-ready nah disini aku bakal ganti aku pake ini aja deh display capture nah aku udah pake display capture nah ini jadi satu screen nih keliatan nih keliatan kan misalnya VORM nih kan dia jual SSP nih aku bakal coba promosiin secara gratis soalnya ini sekali ngetik 6 jam cooldown jadi cukup mahal sih tapi gratis cara joinnya aku bakal tunjukin ntar pertama aku bakal tunjukin kalian kira-kira berapa orang yang dateng kalau misalnya aku sekali ngetik disini langsung saja kita ke bagian SSP disini blusnya adalah kalian boleh ngetik hal yang sama sebanyak 3 kali kalau enggak kalian dapet peringatan peringatannya seperti ini nih kadang-kadang gini soalnya ya aku gak tau sih baru taunya sekarang bahasa aku baca langsung aja kita tulis SSP langsung aja kita copy paste 3 kali nah kayak gini kalian liat kalian liat mulai dari sini ya kalian liat mulai dari sini kalian liat bakal ada ini aku split screen deh nah kalian liat nih ntar lagi bakal banyak yang dateng ntar ini guys tuh tuh liat guys liat gak liat gak nih tuh nih ini aku harus tunggu sekitar 15 detik baru mereka respon ya liat nih tuh 5 orang dateng 5 6 kita hitung ya dari sini ya tadi ada 5 tadi 5 dateng 1 jadi 6 7 8 eh 7 7 8 9 tuh ada yang beli juga tuh ada yang beli tuh ada yang beli kan nih 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 sistem-sistem nih sistem-sistem tuh ada yang beli ada yang beli tuh ada yang beli sekian cuma 3 WL lumayan lah 9 tuh sebenernya masih terus berkembang kalau misalnya kalian tuh gak gak di apa ya gak di blok ini udah di blok 2 orang gitu loh sering di blok gitu loh 10 pas 10 jenis orang 10 akun 11 yang dateng ke bot ini sekali kita tuh nulis di discord di emo jadi bisa disimpulkan ini tuh lumayan bagus banget sebenarnya dan ini free aku bakal tunjukin ke kalian cara join ke discordnya sekarang nah disini kalau misalnya kalian udah tau seberapa OPnya mungkin kalian harus dapet apa confirmation sebelum kalian masuk ke sini buat masuk ke discordnya simple sebenarnya kalian tuh ke youtube search ihemo youtube ihemo nah disini nih ihemo GT kalian klik aja salah satu videonya aku langsung itu ya aduh bentar nah udah aku pause disini kita bagian description discord apa sih ini description ya kita pencet more nah disini ada bagian social media mencet nih ihemo discord nah disini kalian bakal langsung ya dari pc ya kalian bakal langsung nah langsung open discord oke continue to discord tunggu sebentar nah kalau misalnya kalian selesai nunggu nah kalian bakal nyampe di discordnya nah udah muncul kan bulan disini aku udah masuk jadi emang kayak gitu jadi gitu ya simpos sebenarnya cara masuk ke discordnya ihemo dan bener-bener berguna kalau misalnya kalian itu gak harus SSP disini tuh banyak sebenarnya gak perlu SSP jadi segitulah buat video kali ini like kalau kalian suka share video ini soalnya gimana ya ini tuh ilmu mahal buat buat jual-jual bareng jadi gampang kayak gini kita bakal ketemu di next video bye eh sebentar tapi sebelum itu aku bikin video kayak gini soalnya ada project di beberapa hari ke depan itu tentang rotasi ghost farm kalau misalnya kalian denger rotasi itu cuman farm-farm elgrid, chan, paper tidak apa ya tidak update dan disini aku bakal kasih tau rotasi ghost farm yang bikin profit ghost kalian dua kali lebih lipat enggak lah gak sampai sih tapi lumayan lah buat nambah-nambahin ya kan tapi yang jelas profitnya jadi makin gini